Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, sekarang silahkan berhatikan kepada dunia sebelum kita mulai belajar Nah, sebelum kita mulai belajar Silahkan baca doa secara bersama-sama Silahkan baca dikitkan doanya Siap Bismillahirrahmanirrahim Waikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar hari ini semuanya? Alhamdulillah wabarakatuh Allah wabarakatuh Oke, Alhamdulillah Nah, sekarang Parodi ingin mencek kehadiran dari anak-anak Parodi Terima kasih Kemudian kita akan menjelajah Seluruh lingkungan sekolah kita Baru kita buat nanti diagram-gabarakatuh Parodi yakin, pembelajaran hari ini akan sangat menyenangkan Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran Pak Parodi akan membutuhkan video sebuah cerita Nah, Parodi harap anak-anak Parodi mendengarkan cerita ini dengan baik Kita simak video Menjelajah itu menyenangkan Menjelajah adalah kegiatan berpergian kemana-mana untuk suatu tujuan Menjelajah merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan Nah, kita sudah mendengar tadi video yang dibatahkan oleh Pak Parodi dari video tersebut ya Jadi video tersebut adalah suara Pak Parodi ya Nah, sekarang Parodi ingin tanya siap dari menjelajah video tadi Kira-kira bisa tidak ingat apa ini pokoknya Siapa yang tahu, coba angkat tangan tanpa berat Soal menjelajah Oke, nanti kita lihat ya Oke, Parodi, siapa yang mau coba? Si Nugi Soal menjelajah Ini Parodi pertama dengan judul menjelajah itu menyenangkan Nah, sekarang silakan dibaca kembali Siapa? Coba kita lihat tanpa bersuara Oke, coba Bima apa Bima? Soal menjelajah Soal menjelajah Oke, bagus Bima Sekarang ada jawaban yang berbeda, siapa yang bisa? Oke, ayo Bagus sekali banyak yang katanya Coba Nugi Penyakian menjelajah Penyakian menjelajah Oke, masih ada yang punya jawaban yang berbeda Selain dari gagasan utama Ada disebut dengan gagasan? Nah, betul Gagasan pemdukung Bagus Nah, sekarang Tugas Anak Parodi adalah Berarti mencari gagasan pelukung dari ini Dari paragraf ini Nah, caranya adalah Selain dari kedua pertama Oke, siapa yang tahu? Cuma katakan Oke, bagus Terus Coba Anak Parodi Nugi Nah, anak Parodi Sekarang Parodi akan memberikan Lembar kerja pesertan Yang akan Kalau sudah Sekarang Ya Ya, pintar sekali Bagus ya Oke, nah Sekarang Kita lanjut ke kenyataan berikutnya Parodi Kegiatan kita Nanti adalah Membuat Diagram Gambar Nah, anak-anak Parodi Nah, anak Parodi Nanti akan ada tugas Menjelajah Keliling sekolah ini Dan harus pergi berkelompok Nah, caranya bagaimana Parodi? Lihat tertutupnya di LKPD Oke, kalau sudah siap semuanya Mari kita keluar untuk menjelajah Okey, ayo Okey Gimana? Sudah dapat datanya anak Parodi? Wah, bagus ya Hebat Sudah berapa dapat data lokal kita? Oh, data lokal sudah dapat Sudah Data WC? Sudah Bagus ya Okey, kita lanjut Pak Parodi mau tengok kelompok lainnya ya Siapa anak Parodi yang saya katakan di sini? Okey, bagus Sudah dapat data semuanya? Data warung Ini ada satu Di situ ada satu Ya Siapa yang sudah dapat? Okey, bagus Kalau sudah selesai Mari kita masuk Ke selas masing-masing Parodi tunggu ya Kalau sudah dapat data semuanya Okey Okey, anak Parodi Asik ya Kita sudah menjelajah Keliling sekolah kita Dan lingkungan sekitar Sesuai dengan matah-matah dan suda Kita sepakai kita Sekarang Parodi mau nanya deh Siapa yang sudah dapat data kelam? Coba berapa? Wah, bagus kalau ini Bapak ini berapa? Oh, sama ya Kita pun sama-sama Punya enam Baiklah, bagus Kemudian Parodi mau nanya satu lagi deh Hmm, siapa yang punya data kelam? Ya, data kelas ini Yuk, berapa isi kita? Ada tiga Ada tiga Yang ini Ada empat Kok bisa beda ya? Oh, iya Yang satu E segu Sama satu lagi E segu Ya, berarti Oh, yang ini dipisar Berarti semuanya adalah E empat Sama dengan E segu Yang lain Anak-anak Parodi Diagram gambar merupakan penyajian data dalam bentuk gambar-gambar pada suatu tabel yang mewakili nilai-nilai tertentu Nah, contohnya adalah Gambar di samping ini Untuk membuat diagram gambar ada beberapa hal yang harus dilakukan Yaitu yang pertama Seperti yang telah dilakukan tadi Mengobservasi dan mengumpulkan data Nah, setelah kita memiliki datanya Kita baru membuat diagram gambar Memindahkan angka tadi menjadi sebuah Setelah Parodi jelaskan tadi Agar lebih paham lagi Mari kita simak video berikut ini Ini akan kita ubah Ya Kedalam bentuk gambar Nah, untuk gambar sendiri ini terserah kalian Ya, gambarnya apa saja Ya, misalkan saya ingin Gambar love Misalkan Nah, karena jeruk itu jumlahnya tiga Maka Gambar love ini Dituliskan atau digambarkan sebanyak tiga Tiga love Sekarang Dari penjelasan video dan penjelasan Parodi Jadi Parodi ingin tahu Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke Oh, betul, betul, betul sekali Jadi Kita mengubah data angka menjadi gambar yang diwakilkan Apakah yang diwakilkan di bangunan nanti boleh buat rumah Buat bentuk atap Buat jantung Buat jantung Buat jantung Buat jantung Sekarang Sekarang Silahkan anak-anak Parodi Mengerjakan Lanjutan dari LKPD Pak Parodi Pak Parodi Tunggu ya Pak Parodi Lihat Ini semuanya sudah bagus ya Nah Sekarang Pak Parodi ingin Anak-anak Parodi Menampilkan Diagam gambar yang telah dibuat Oke Coba kita lihat Oke Di sini data bangunannya Ya Bagus Ya Oke Ya Bagus Silahkan ditangkapi kalau orang lain di mana Sama atau tidak Ada yang berbeda? Oh Yang data mesin tadi ya Yang berbeda ya Satu buat data mesin keseluruhan Satu buat data mesin guru Bagus ya Nah Begitulah Kira-kira adalah Pembuatan diagram pertama Sekarang Parodi Dulu kembali secara mandiri Dan Membuat Diagram gambar Dari LKPD Berikutnya Oke Kalau dibagikan ya Kita akan melihat Bagaimana Cara Membuat Diagram Gambar Perhatikan kasus berikut ini Ibu membeli banyak buah-buahan untuk keterluan seminggu Dan ibu membeli jeruk 6 buah Dari kasus tersebut Dari kasus tersebut Maka kita pindahkan dia ke dalam bentuk Diagram tabel Bajeru Apel Begitulah Lebih kurang Cara kita Menjadikan Sebuah data Menjadi Diagram gambar Diagram gambar Diagram gambar inilah yang akan kita ubah nanti jadi angka Sehingga kita mendapat nanti datang Baik Baik Oke Wah Hebat Bima ya Oke Coba lihat Pak Rubin Wah Bagus Jumlah datangnya Ya Bagus Coba lihat Michael Gimana Wah bagus ya Sudah berhasil Sekarang berarti sudah bisa ya Menafsirkan Diagram Gambar menjadi Data atau angka-angka Sekarang siapa yang belum faham Coba katangan Oke Boleh bertanya silahkan Oke Jawabannya adalah Betul sekali Bahwa Intinya kita mengubah dari angka menjadi Gambar-gambar ini akan kita masukkan dari Terus Nah Sekarang Pak Rubin ingin Kita bersama-sama menyimpulkan Pelajaran kita hari ini Siapa yang bisa Ayo Oke Silahkan lagi Ya Riva coba Oke Bagus Nah Oke Semangat sekalian anak perubah Sekarang tinggal mengejarkan Evaluasi Oke Silahkan dikerjakan evaluasi Yang akan Pak Rubin berikan ini Nah Evaluasi ini nanti Dikerjakan secara sendiri-sendiri Tidak ada yang boleh mpk Kan sudah faham Oke Silahkan Oke Sudah kumpul semua tugasnya ya Fondasinya ya Nah Sekarang Pak Rubin ingin tanya Apa saja yang bisa pelajaran ini Coba Angkat tangan kebuka suara Ya Coba darah Bagus sekali Coba ya Oke Bagus Pak Rubin Silahkan Nanti 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 Kerjakan tugasnya di rumah Sesuai dengan yang telah Pak Rubin berikan diri Minta bantuan kepada orang tua Oke Sekarang sebelum kita menerima pelajaran Mari kita berdoa Tepuk PPK Silahkan Religius Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih